Punya gelar fujatul islam disini kelihatan apa detail-detailnya Imam Musa Ali dan beliau berargumentasi Zaman sohabat pun ketika melihat seperti itu ya beda-beda kan diantara yang didawakan beliau kan Mulai berada apa? Sohabat kan? Beliau ngerti kan apa itu? Fa'inna na'alamu annal ladhi nasyaribul khumrah wa ta'ataw al-fawahisa fi zamani rasulillah sohabah Maka nu yuhjaru nabil kuliah balka nu mungkosimi nafim Jadi beliau cerita, mulai dulu, masyur kan dulu di sohabat Ya, itu ada orang namanya Nu'aiman, kila namanya Abdullah Itu di Bukhari juga Saking dableknya itu temen-temennya kalau manggil itu khimar Terus wakana yutuhiku rasulah wahikasihron Dan dia orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa Bawaannya itu bodoni webek Nabi Masyur itu, kalau dia ada berdagang keliling itu Itu, Bukh atau Pak, sini Sudah sama Nabi, sudah-sudah dar Lagi sembahari sobo, ya jeneng kan jeneng dari dar Masyur itu, ya sohabat ya ada yang gitu Nah itu kalau mabuk, lihat di Mejid, gak afdol dia Gak mau diper, kalau mabuk di Mejid Dia gak pernah lihat jauh dari Nabi, gak pernah Kalau mabuk itu di Mejid, sama sohabat-sohabat lain dia dikat Dikat itu diberi sanksi, kalau bahasa bodoh ditaksir Ditaktip Terus sangking offernya sohabat yang mentaktip Ada yang Ma'aktaroma syariptal khomrod Benyadir Rasul itu, itu ucuk nemenin Ngarpin Nabi kok ngunuk lakuan Anta mal'unit Tapi aku mal'unit Tapi apa kata Nabi Masyur itu di kitab Bukhari Itu oleh komentari surahul hadis Ternyata ketika orang ini maksiat Nabi masih mensifati punya Karena dia gak mau jauh dari Nabi Kan banyak orang-orang Pasek yang bawaannya gak mau jauh dari Kiai Makanya orang Indonesia itu kemungkinan gak tubet itu kecil Karena pas ngakal dia jatuh para Kiai Di Jaze ya jatuh jatuh Jadi misalnya nyongsa berdelok Maksiat Nantik 100 juta Ini orang mesin ya Jatuh nyumbang Coba kok Maksa ketahuan Jatuh nyumbang gitu Tapi Buahnya Jadi akhirnya ya orang ini orang baik Jadi makanya ini pentingnya ngaji Quran Ini BQ Ini BSQ Setidaknya kamu lihat Didikti Quran lah pikiran kita Mulai dulu itu Allah sudah membayangkan Dan itu pasti terjadi Ada kelompok semua Semua akharuna tarofu bizunubim Sempenting Sempenting itu Kamu jangan pernah menghalalkan yang haram Jangan pernah juga mengharamkan yang Sudah kalau salah Makanya Di antara caturan istifar gimana Kita Kamu merasa salah dulu Misalnya saya ya Misalnya saya jadi pegawai negeri Misalnya saya pakai Pak Acer Kasih ini Di Kemenang Mungkin kerjanya benar Atmosfernya benar Semuanya benar Tapi tetap saja Isa saja salah Kamu itu dipinterkan itu Supaya Dalam kebenaran kita pun pasti ada Salah Apalagi dalam kesah Misalnya saya Datang ke Jakarta gini kan ya benar Datang ke sini Ke Begit Konmulang Sampai dengarkan ya benar Tapi tanyakan anak saya yang di rumah Yang kelas 3 Bapak kenapa sih ke Jakarta Salah Salah dia Dan nanti kalau Allah Lebih melihat anak saya Hanya anak kecil yang gak berdosa Saya tetap salah ke sini Meskipun dosa saya ditanggung sampai Artinya dalam kebenaran saja Ada kesalahan itu Makanya kalau dengar Teprobana Zolamna Tanfusan Dan makanya urutan pertama Ektarofu Bidurubim Salah Ngaku Salah Berargumentasi Salah Ngotot Kalau Joko-Joko tua Salah Ngotot Kan Dhani Nak Nekasuna Rasul Ngotot Itu kan zaman dulu Kalau sekarang Harus mapan dulu Kalau enggak Kakehan teori Kan Dhani Kakehan Utluburis Kabinikah Ngurian Yes Ribet Wah Dhani Santri Teori Kan kalau di Santri Lanang Kewatang Mbak kata Ibu Rabi 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 Raya Buen Nanti Kan Dhani Malah Berargumen Kan Dhani Santri Semanggung Kota Teori Tak Coba Kan Dhani Kontawakal Rami Kere Pekerjaan Kan Santri Kota Kan Santri Diso Iso Bajar Kasiu Kan Dhani Jangan Kontawakal Kan Dhani Kota Rahi So Gimana Kan Dhani Kota 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 Terima kasih.